Assalamualaikum, di video kali ini kita akan bahas trik ubah gambar menjadi unik dan bebas konten berulang dengan AI salah satu kekhawatiran utama dari youtuber yang tidak ambil muka adalah terkena konten berulang, terlebih untuk konten cerita atau konten motivasi dan salah satu solusinya adalah dengan mengedit gambar yang kita coba dari internet agar menjadi lebih unik dan beberapa trik editnya bisa dengan meng-enhance, meng-uncrop atau merubah menjadi gambar anime kabar baiknya, sekarang ada tools AI yang bisa melakukan semua itu hanya dalam satu aplikasi saja, nama aplikasinya adalah EasyFight AI dari eMyPhone ini adalah aplikasi yang memiliki banyak banget fitur, diantaranya, meningkatkan kualitas gambar, mewarnai gambar hitam putih ubah gambar biasa jadi anime memperbesar isi gambar ubah gambar jadi teks ubah teks menjadi video, dan fitur-fitur lainnya, nah sebelum kita bahas trik untuk membuat gambarnya menjadi lebih unik, kita perlu meng-install aplikasinya dulu ya, kalian bisa download melalui link pertama yang ada di deskripsi setelah file didownload, kalian bisa langsung install aplikasinya seperti biasa ini saya bercepat aja ya, karena pasti sudah pada paham cara installnya nah kemudian kalian klik start now nah ini dia tampilan aplikasi dari EasyFight AI nah disini ada banyak menu ya dari story to video chat GPT rewriter foto enhancer uncrop, image animation, dan menu-menu lainnya ya, nanti bisa kalian explore sendiri oke, biar lebih enak saya akan tonton langsung saja ya, katakan disini saya punya gambar yang resolusinya kecil ya saya akan meningkatkan kualitasnya atau mau enhance gambar ini sekarang tinggal kita buka aplikasi EasyFight AI nya, kita klik foto enhancer kita pilih filenya, nah ini ya press 3 nah kita tunggu prosesnya nah kalian bisa lihat ya perbedaannya nah ini sebelum dan ini sesudah jadi lebih jernih ya jadi lebih bening sekarang tinggal kita save kita pilih foldernya dimana kita katakan press 3 sukses save seperti itu ya simpel banget ya setelah kualitas gambarnya menjadi lebih baik sekarang kita tinggal mengubah ukuran atau aspek rasio dari gambar tersebut sesuai kebutuhan kita kemudian untuk trik yang kedua saya akan menggunakan gambar ini ya agar sama seperti di thumbnail ini kan gambar ukuran 9 banding 16 ya contoh untuk solve tapi disini katakan kasusnya saya ingin menggunakannya untuk membuat video panjang atau 16 banding 9 nah kalau yang biasa itu kita foto atau kita crop atau tidak kita tambahkan sampingnya tapi warna putih ya nah disini fitur uncropnya untuk membuat gambar ini menjadi unik dan lebih mening beresiko terkena konten berulang caranya kita masuk ke menu uncrop kita add file kita pilih filenya ini ya nah ini nah disini ada pilihan fix ratio misalkan mau 150% 250% atau custom kalian bisa adjust sesuai kebutuhan kalian atau kalian bisa langsung pilih rasionya misalkan ini 9 banding 16 seperti ini atau 16 banding 9 seperti ini kita coba seperti ini ya ini kan kosong ya kanan kirinya ya kita coba next kita tunggu prosesnya jadilah gambarnya satu kesatuan yang utuh tidak ada kesan sambungannya lebih natural namun ukurannya berubah menjadi 16 banding 9 ini cocok untuk video panjang seperti itu jadi ini video ini kan menjadi unik ya karena daripada kita menzoom in atau menzoom out kita lebih baik menggunakan fitur uncrop ini kita tinggal save kita carakan tes 4 oke seperti itu sampai disini sebenarnya gambar sudah menjadi cukup unik ya dan resiko terkena konten berulang itu akan turun drastis namun jika kalian ingin lebih unik lagi kalian bisa ubah gambarnya menjadi nuansa atau tema animal ini cocok banget untuk model video cerita atau video motivasi atau model video lain selama masih nyelombong ya dan masih create itu cocok nah untuk trik yang ketiga membuat gambarnya menjadi unik kita bisa mengubah gambar tersebut menjadi konsep atau tema animal caranya kita klik gambar image animation nah disini kita upload gambar yang mau kita ubah katakan gambar yang ini ya tes 5 nah ini gambar pemandangan gunung ya kemudian disini style-nya kita bisa pilih basic, addmail, jessica, dan lain-lain kalian bisa pilih aja nanti disesuaikan dilihat hasilnya kita coba basic dulu kita generate kita tunggu prosesnya nah seperti ini kita coba download ya dan nanti kita coba bandingkan dengan gambar aslinya kita tes 5 ANU jajah oke kita coba cek temanya masih sama tapi nuansanya udah berbeda ya ini yang aslinya dan ini yang hasil jeneritan dari easyfi AI ini nah jadi dengan kalian melakukan 3 editan tersebut atau bisa kalian kombinasikan semuanya itu akan memperkecing potensi video kalian terkena konten berulang jadi bebas konten berulang terus ini menurut saya itu berbayar ya tapi tenang aja ada free trial-nya juga kalian bisa klik yang tanda hadiah itu ya icon hadiah ini ada free trial-nya itu bisa meng-inhales foto satu kali foto coloris satu kali ungroup satu kali animation satu kali dan image to text satu kali dan kalau mau upgrade itu 16,88 per bulan untuk yang full toolkit-nya ya dan untuk harganya sendiri disini ada dua versi harga ya yang full toolkit dan yang basic bedanya ada beberapa fitur yang tidak didapat di basic seperti video generator story creator artikel text rewrite dan text summary kalau kalian yang sudah pernah membeli Novi AI itu saran saya beli yang paket basic aja ya karena fitur-fitur yang lainnya itu sudah ada di Novi AI untuk yang berminat dan memang memerlukan tools ini kalian bisa membeli versi berbayarnya ya dan untuk kalian yang mau download daftar koleksi tools AI saya kalian bisa cek video ini dari segitu Ritomo stay positive wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh